Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan, Parulia Nasution, secara resmi mewakili Bupati Tapanuli Selatan, memimpin upacara pembukaan TAMM Dereguler ke 111 Kodim 0212 setempat. Acara pembukaan digelar di Aula Daulai, Simurangkir, Makodim 0212 TS, Padang, Sidempuan. Parulia Nasution, Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan, mewakili Bupati setempat, pimpin upacara pembukaan TAMM Dereguler 111 Kodim setempat di Aula Daulai, Simurangkir, Makodim 0212 TS, Padang, Sidempuan. Pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa reguler ke 111 tahun anggaran 2021, salah satunya difokuskan di desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli. Parulia Nasution mengungkapkan tujuan pelaksanaan TAMM Dereguler ke 111 tahun anggaran 2021 ini. Antara lain dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan bersifat sasaran fisik maupun sasaran non-fisik. Selain itu, guna memantapkan kemanunggalan TNI rakyat dalam rangka menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh. TAMM Dereguler ke 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan berlokasi di Dusun Tangga Batu, Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, dan Kelurahan Batu Rosak, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Tentunya, peran strategis Polri pun sangat kita harapkan. Tentunya, Polri akan terbantu dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat ketika TNI juga bersama Polri berada di pinggilan siswa dengan Nawadzita, Presiden Republik Indonesia. Tentunya, saya tahu bahwa Pak Polri Taksir tidak pernah bersentu bergantung dengan tangan bagaikan mata rantai dengan empat dan limi. Tim Liputan melaporkan.